Hai sahabat asik film, semoga kabarnya sehat walafia dan teziknya lancar ya Oke pada video kali ini, Mimin akan mengajak untuk berpetualang yang tentunya akan menghibur kegalauan kalian Oke, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru sekali Dan tak lupa Mimin ingatkan untuk membuat kopi dan duduk senyaman mungkin agar hati dan pikiran terasa lebih nyaman Oke, film ini berjudul The Giant Dragon Dikisahkan seorang pria yang telah mengikuti peperangan sebagai prajurit tingkat bawah Hingga diremehkan oleh para pejabat kerajaan Namun akhirnya benar-benar epik dan diluar dugaan Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita tonton Di awal film kita dilihatkan dengan peperangan yang sangat mengerikan Di sebuah perbatasan antara dua kerajaan, antara kerajaan Yin dan kerajaan Yao Kerajaan Yin yang disebut sebagai kerajaan yang mewakili kegelapan Ingin menguasai dan menjajah seluruh daratan Dan sedangkan kerajaan Yao ingin menjaga keseimbangan dan perdamaian Kerajaan Yao dianugerai seorang jenderal yang bernama Jian Ling Yang dianugerai kekuatan Naga Biru Yang dari dulu telah turun-temurun memilih keluarga Ling sebagai wadah dari naga tersebut Saat jenderal Jian Ling menerjang dan memasuki peperangan Kerajaan Yin dengan mudahnya dihabisi olehnya Strategi perisai pun digunakan untuk mengeblok serangan panah yang diluncurkan oleh kerajaan Yin Namun situasi sangatlah buruk Saat ketika pasukan elit kerajaan Yin mulai ikut parti dalam peperangan Dan salah satu di antara pasukan elit tersebut memanggil naga tanah Yang buas dan tanpa waktu lama mengubrak-abrik pasukan negara Yao Kemudian jenderal Jian Ling mengeluarkan kekuatan naga birunya Yang dari awal masih dipendam hingga naga tanah pun dapat dibabat habis oleh dirinya Namun masalah belum selesai disitu Karena masih ada pasukan elit lain yang memiliki kekuatan super cepat seperti ninja Dan ada yang memiliki daya hancur yang sangat tinggi Dengan ini konsentrasi jenderal Jian Ling harus terpecah Karena dia sontak harus membantu pasukannya yang kewalahan Dan dengan liciknya situasi ini dimanfaatkan oleh pasukan elit musuh Untuk menyerang jenderal Jian Ling Sehingga dia terkena gigitan salah satu naga tanah dan terluka parah Kondisi sangatlah buruk Jenderal Jian Ling dengan keadaan sekaratnya ditemui oleh pasukan tingkat bawah yang bernama Liu Liu berusaha menolongnya Dengan itulah Jian Ling tanpa pikir panjang Langsung mentransfer inti kekuatan dari naga biru terhadap dirinya Dan menyuruh dirinya untuk pergi ke ibu kota menemui adiknya yang bernama jenderal Xuan Ling Dengan perasaan bingung dan bimbang Liu tanpa pikir panjang langsung berkuda dan menjauhi peperangan Bergegas ke ibu kota untuk menemui jenderal Xuan Ling Adik dari Jian Ling Di tempat lain di ibu kota ada seorang wanita bertubuh mungil yang sedang berlatih dengan anak buahnya Wanita itu menyimpan kekuatan yang luar biasa Ya wanita itu adalah jenderal Xuan Ling Adik dari jenderal Jian Ling yang telah gugur di medan perang Singkatnya Liu telah tiba di ibu kota dan sedang menyantap makanan dan melepas lelah Tak lama kemudian dia menyadari kedatangan jenderal Xuan Ling yang sedang melusukan di kota tersebut Dengan tanpa basa-basi Liu langsung menghampirinya dan menunjukkan bahwa dirinya telah diberi amanah oleh Jian Ling untuk menemui dirinya Dan begitu jenderal Xuan Ling langsung mengajak Liu ke kediamannya Di situ Xuan Ling langsung melepas kekuatan naga biru yang ada dalam diri Liu Yang ternyata berwujud seekor naga kecil berwarna biru Xuan Ling langsung hormat karena dari dulu keluarga Ling sudah dipilih oleh naga biru Liu hanya bisa bingung melihat hal tersebut Namun dengan sendirinya naga biru tersebut masuk kembali ke dalam diri Liu Kemudian Xuan Ling mengajak Liu pergi ke ruang bawah tanah Di situ Liu menjelaskan bahwa naga biru berubah wujud menjadi kecil Karena dalam keadaan terluka pada saat berperang bersama kakaknya dan masih dalam proses pemulihan Xuan Ling lalu menunjukkan bahwa di ruangan tersebut terdapat batu sakti yang dipercaya dapat membanggil naga biru Namun tak disangka-sangka bahwa naga biru enggan keluar dari dalam tubuh Liu Xuan Ling pun heran karena dari dulu naga biru hanya mau dan percaya terhadap keluarga Ling untuk ditempati dan menggunakan kekuatannya Kemudian Xuan Ling pun menyuruh Liu untuk beristirahat di dalam kamar Liu pun mencoba mengeluarkan naga biru dari dalam tubuhnya Tak disangka pun berhasil Kemudian mereka mencoba untuk berinteraksi satu sama lain Yang pada aslinya Liu tidak paham akan gerak-geri dan percakapan dari sang naga biru Pada keesokan harinya para petinggi kerajaan Yao sedang mengadakan rapat di depan sang kaisar Membahas tentang gugurnya jenderal Jian Ling dan naga biru yang telah hilang dalam peperangan di perbatasan Dan salah satu dari menteri mengusulkan untuk menghindari konflik atau berdamai Namun usulan itu pun ditolak oleh beberapa menteri lainnya Di tengah-tengah perdebatan yang berlangsung datanglah jenderal Xuan Ling Dia mengatakan bahwa kakaknya mungkin telah meninggal Namun naga biru tidak hilang dan telah memilih inang yang baru Para menteri pun bertanya siapakah yang telah dipilih oleh naga biru untuk menjadi inangnya Xuan Ling menjawab dia adalah bawahan kakakku Dia adalah prajurit perbatasan Sontak pun para menteri mengejek Menteri pun beranggapan bahwa naga biru hanya dapat dikontrol oleh keluarga Ling Dan tidak mungkin dikuasai oleh prajurit kecil seperti Liu Para menteri khawatir Liu akan mengacaukan semuanya Namun Xuan Ling meyakinkan Sang Kaisar untuk tetap berperang melawan kerajaan Yao Sang Kaisar pun setuju dan menyuruh Xuan Ling berangkat ke perbatasan sekarang itu juga Dengan tanpa basa-basi Xuan Ling pun menemui Liu Dan mengajak berangkat ke perbatasan pada saat itu juga Xuan Ling berjanji pada Liu bahwa dirinya akan mengajari Liu Cara menggunakan kekuatan naga biru di perjalanan nanti Singkatnya perjalanan pun dimulai Dengan rombongan yang berisi Liu, Xuan Ling, dan kedua anak buahnya Di tengah perjalanan rombongan itu pun beristirahat Tengah hutan sampai keesokan paginya Disitulah Xuan Ling mulai melatih Liu Pelan tapi pasti kekuatan itu pun muncul Walaupun kegagalan tetap terjadi Pelatihan tetap dilanjutkan sampai malam hari pun tiba Xuan Ling memperbolehkan Liu untuk beristirahat Keesokan harinya perjalanan pun dilanjutkan Tanpa terasa mereka telah tiba di sebuah rumah tua yang terbengkalai Dan menjadikan rumah itu tempat beristirahat Ketika semua sedang tertidur Liu pun malah tertawa cengengesan di dekat Xuan Ling Sambil menatap kecantikan wanita yang ada di depannya Sontak Xuan Ling terbangun dan langsung mengajak Liu untuk berlatih kembali Di tengah-tengah latihan berlangsung Suatu hal tak terduga terjadi Dimana tiga pasukan elit kerajaan Yao berhasil melacak dan menemukan mereka Tarungan sengit pun tak terhindarkan Namun sang ketua pasukan tidak ikut disitu Dan salah satu pasukan elit yang bertarung dengan Liu Mengeluarkan teknik penarikan sukma Yang dimana membuat Liu seketika lemas tak berdaya Untungnya salah satu pengawal datang menolongnya Namun harus dibayar dengan nyawa yang hilang Sementara itu Xuan Ling berhasil mengalahkan si ninja Namun pengawal satunya pun berhasil dikalahkan Melihat hal itu Xuan Ling langsung menghabisi musuh Dengan pedang naga biru ciri khas keluarga Ling Sekarang tinggal Liu dan Xuan Ling yang tersisa Tak lama dari itu Liu pun pun pungsan Dan setelah beberapa saat kemudian Dia sadar dan panik Kamu lihat semua kawan-kawannya sudah tergeletak tak bernyawa Disitulah terjadi percekcokan antara Liu dan Xuan Ling Dimana Liu mengajak Xuan Ling untuk mundur saja Karena dia pun tak yakin akan mengalahkan kerajaan Ying Dalam kondisi belum matang mengawasai kekuatan naga biru Namun Xuan Ling pun marah Karena dia beranggapan Liu telah menyanyiakan kesempatan yang diberikan kakaknya Dan sekaligus tak menghargai pengorbanan teman-temannya Yang telah berkorban nyawa untuk mengelindungi dirinya Tak lama dari itu Xuan Ling tiba-tiba bingsan Ternyata Xuan Ling terkena sayatan yang cukup dalam Pada saat pertempuran tadi Liu pun merawatnya hingga keesokan paginya pun tiba Hari pun berlalu hingga malam pun tiba Terlihat Xuan Ling dan Liu sudah membaik Mereka pun berbicara dari hati ke hati Disitu Xuan Ling sudah berhenti Memaksa Liu untuk bertarung dan menguasai kekuatan naga biru Mendengar itu Liu senang Akhirnya Xuan Ling mengerti Namun Liu juga merasa sedih Saat mengingat perjalanan mereka Dan perjuangan mereka yang telah mereka lalui Hingga singkat waktu pagi pun tiba Liu pun tersadar bahwa Xuan Ling sudah tidak ada ketika ia bangun Liu pun paham kemana perginya Xuan Ling Yang sudah pasti adik sang jenderal pasti pergi ke perbatasan Dimana telah dikuasai oleh pasukan elit kerajaan Yin Dan benar saja Xuan Ling sudah sampai di perbatasan Langsung disambut oleh musuh-musuhnya Namun dengan mudahnya Xuan Ling mengalahkan mereka semua Yang pada akhirnya ketua pasukan elit pun datang Dan membuat pertarungan semakin sengit Sang ketua mengeluarkan jurus bayangan Namun hebatnya itu belum cukup Untuk membuat Xuan Ling bertekuk lutut Di hadapan sang raja pasukan elit tersebut Dengan terpaksa sang ketua pun mengeluarkan jurus pamungkasnya Dan merubah menjadi raksaksa dengan daya hancur yang lebih kuat Hingga akhirnya Xuan Ling terpojok Dan Liu pun datang untuk membantu Tapi dengan mudahnya mereka berdua dipentalkan Xuan Ling yang lebih terlatih dari Liu Segera bangkit dan menerjang kembali Namun tanpa disadari Sang ketua mengelabui Xuan Ling Dan merubah wujudnya menjadi kecil Dan muncul di belakang Xuan Ling Dan menusukkan pedangnya hingga tak tertorong lagi Liu hanya bisa diam dan kaget melihat itu semua Lalu dengan kejamnya sang ketua memanggil naga tanah Dan melemparkan mayat Xuan Ling Untuk dijadikan makanan oleh naga tanah tersebut Disitulah kesabaran Liu mulai habis Dan tanpa disadari Ia mengamuk dan menggunakan kekuatan naga biru secara penuh Hingga ia terbang ke langit Dan membentuk rasi berbentuk bintang naga Kemudian kembali lagi ke bumi Dengan wujud full power naga biru Dengan kekuatan yang sangat dahsyat Bahkan melebihi kekuatan jenderal Tian Ling sebelumnya Dengan ini naga tanah pun dapat dihabisi dengan mudah Pertarungan dengan ketua elite pun sudah nampak berbanding jauh Dan terlihat Liu sangat mendominasi Merasa terpojok sang ketua pun memanggil naga tanah Dengan kekuatan penuh Dan bergabung menjadi sosok monster yang sangat mengerikan Dan pertarungan menenggangan pun tak terhindar lagi Yang pada akhirnya karena Liu sudah terlalu kuat Dan dapat mengalahkannya walau musuh dengan susah payah Dengan ini sudah dipastikan perang kerajaan dimenangkan oleh kerajaan Yao Dan pastinya tetap berjaya dan kedamaian tetap abadi selamanya Liu pun menggendong Xuan Ling untuk dibawa kembali ke kota Dan film pun berakhir